Halo anak-anak ibu guru, selamat pagi, selamat pagi juga buat papa dan mama. Jumpa lagi dengan ibu Vita. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Wah anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Kemarin anak-anak siapa yang ingat? Ibu Yuli mengajar anak-anak belajar tentang apa ya? Wah betul tentang buah pepaya. Siapa yang suka makan buah pepaya? Wah anak-anak semua hebat. Sudah mau makan buah pepaya. Hari ini ibu guru juga akan mengajak anak-anak belajar salah satu buah. Yaitu buah apa ya? Siapa yang tahu? Buahnya, daunnya, ada durinya. Lalu dia kulitnya kasar. Ayo anak-anak siapa yang tahu? Iya, dia adalah buah nenas. Nah, anak-anak buah nenas itu dia berduri daunnya, lalu kulitnya kasar, rasanya manis. Dan kulitnya kalau masih muda berwarna hijau, rasanya asam. Dan kalau buah nenasnya sudah tua, warnanya kuning dan rasanya manis sekali. Nah, anak-anak buah nenas itu dia mengandung vitamin C. Nah, nenas itu juga bisa dibuat untuk jus atau dimakan langsung. Dan bisa juga dibuat untuk selai nenas. Dan dulu anak-anak tentang buah nenas. Oke anak-anak ibu guru. Anak-anak, tadi kita sudah belajar dan mengetahui tentang buah nenas. Hari ini kita akan belajar lagi di buku aktivitas A2 halaman 3. Ini dia anak-anak. Ada gambar nenas. Nanti anak-anak gambar nenasnya dikasih warna. Pasti anak-anak bisa mewarnai dengan rapi kan. Pegiatan kita yang kedua. Kita akan menyusun puzzle gambar nenas yang kita sudah warnai tadi. Anak-anak, di sini ibu guru sudah menggunting dari buku aktivitas kita. Di sini ada garis putus-putus di tengah dan di atas juga ada garis putus-putus seperti ini. Nanti anak-anak boleh minta bantuan papa, mama atau siapa saja. Kita akan gunting menjadi empat bagian. Ibu guru akan gunting mengikuti garis putus-putus. Anak-anak, ibu guru sudah selesai menggunting. Gambar nenasnya menjadi empat bagian seperti ini. Lalu nanti kita mau menyusun puzzle gambar nenasnya di buku gambar seperti ini. Anak-anak, ibu guru sudah selesai menyusun puzzle gambar nenasnya tadi. Anak-anak boleh minta bantuan mama atau papa membuat tanggalnya seperti ibu guru hari selesai. Tanggal 12 bulan 1 tahun 2021. Anak-anak, kegiatan kita selanjutnya kita akan belajar dari buku mengenal dan meniru tulisan huruf dan angka semester 2 kelompok A. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar angka 1 sampai angka 10. Sekarang kita akan belajar angka 11. Anak-anak, buka halaman 1 yang angka 11. Ini dia anak-anak. Nanti anak-anak tulis dari nomor 1 sampai nomor 5. Anak-anak selamat mengerjakan ya. Pasti anak-anak hebat semuanya. Oke anak-anak ibu guru. Anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini mengerjakan tugasnya? Wah, anak-anak semua semangat-semangat. Ibu guru senang loh anak-anak. Nah anak-anak, kegiatan kita tadi ada berapa ya? Ayo, siapa yang ingat? Ya, kegiatan kita tadi ada tiga. Yang pertama, kita belajar dari buku aktivitas. A2 halaman tiga, yaitu mewarnai gambar menas. Dan kegiatan kita yang kedua, yaitu menyusun puzzle. Lalu ditempel di buku gambar anak-anak. Yang ketiga, kita belajar. Menulis angka 11 dari buku mengenal dan meniru tulisan huruf dan angka semester 2. Anak-anak, jangan lupa kegiatan hari ini di foto, lalu dikirim ke WA ibu guru masing-masing. Ibu guru tunggu ya anak-anak. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu guru, papa dan mama. Dan jangan lupa, jaga kesehatan. Tetap semangat!